musik 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 itu waktu kejadian ya ini waktu kejadian selanjutnya lensa ini dalam keadaan trauma dia ini bisa kalau saatnya dalam keadaan stabil dia akan memimpin sungguhnya yang mirisnya lagi yang mirisnya lagi klien saya ini udah minta ampun tapi masih juga dipukul dan sehingga klien wanita ataupun ini udah jadi istri sahnya ADRT yang dilakukannya udah sering oleh suami menurut klien saya tetapi yang puncaknya itu adalah pada tanggal 8 bulan 6 kemarin 2024 klien saya dipukul dan itu waktu kejadian itu langsung kita pisung kita bawa ke rumah sakit Bayangkara untuk dipisung dan minta hasilnya apa dalam hal ini klien saya mengalami koncangan batin dipisahkan dengan anak kandungnya yang masih berusia 2 tahun setengah hari ini klien saya tidak bisa berjumpa ditutup aksesnya oleh suaminya untuk berjumpa sama anaknya dan klien saya menceritakan anaknya yang dipisahkan dengan ini dalam keadaan demam lagi sakit bagaimana posisi dan keadaan anaknya itu sampai sekarang tidak diketahui dan di waktu dipisahkan dalam keadaan panas selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati 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 sejak 14 Februari di dalam sebuah mobil di jalan Haji Imam Mengandar sekitar 22.30 menggunakan tangan dengan cara menampar wajahnya berkali-kali mengenai mata kiri hingga menyebabkan luka dan lebam lalu memukul kepala bagian belakang menggunakan tangan kiri dari hasil kita sudah melakukan visum di rumah sakit Bayangkara di Kolda Riau kemudian untuk pasal yang kita persangkakan adalah Undang-Undang nomor 23 tahun 24 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 44 ayat 2 selamat menikmati hasil prokula lihat aja itu waktu kejadian ya ini waktu kejadian dia memar selanjutnya klien saya ini dalam keadaan trauma dia ini bisa kalau dalam keadaan stabil dia akan mempikir sungguhnya yang mirisnya lagi yang mirisnya lagi klien saya ini sudah minta ampun tapi masih juga dipukul dan sehingga klien orang wanita ataupun ini sudah jadi istri sahnya ADRT yang dilakukannya sudah seling oleh suami menurut klien saya tetapi yang puncaknya itu adalah pada tanggal 8 bulan 6 kemarin tahun 2024 klien saya dipukul dan itu waktu kejadian itu langsung kita pisung kita bawa ke rumah sakit Bayangkara untuk dipisung dan meminta hasilnya apa dalam hal ini klien saya mengalami koncangan batin dikarenakan dipisahkan dengan anak kandungnya yang masih berusia 2 tahun setengah hari ini klien saya tidak bisa berjumpa ditutup aksesnya oleh suaminya untuk berjumpa sama anaknya dan klien saya menceritakan anaknya yang dipisahkan dengannya dalam keadaan demam lagi sakit bagaimana posisi dan keadaan anaknya itu sampai sekarang tidak diketahui dan di waktu dipisahkan dalam keadaan panas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati